Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Ibu, Ibu Aryani Dalam kesempatan ini kita akan belajar tipa Pada bab yang keempat Kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia Kemarin kita sudah belajar tentang nutrisi Banyak-banyak nutrisi dan juga fungsinya masing-masing Sumbernya dari mana? Kalian tentu sudah memahaminya Sekarang kita akan mencoba untuk menunci makanan atau bahan makanan tersebut Apakah mengandung glukosa atau zat gula atau tidak Jadi kita akan mencoba atau mencari tahu bahan-bahan apa yang sebenarnya mengandung zat gula Caranya bagaimana? Ikuti terus tayangan ini sampai selesai Nah simak baik-baik Kita akan mencoba mulai bersiap-siap dalam disiapkan buku catatannya Nah pada kali ini kita akan mencoba belajar tentang kunci makanan Yaitu kunci glukosa atau kunci zat gula Nah alatnya yang kita perlukan adalah Ini adalah tabung reaksi Tabung reaksi dalam kimia raknya Kemudian kita perlu pengaduk Kemudian ada gelas kimia Kemudian ada tasa Kaki tiga dan langkus virtus Untuk membakar atau memanaskan air Kemudian disini juga ada beberapa gelas kimia kecil Untuk menempatkan reagennya Kita perlu juga pipet ya Untuk mengambil barang-barang tadi Kemudian reagen yang kita gunakan disini adalah Femling A Ini yang berwarna biru Yang Femling B Yang benih Nah bahan yang kita gunakan hari ini adalah Ini sudah dimasukkan ke dalam tabung reaksinya Ini adalah air garam Kemudian yang kedua ini adalah air gula Kemudian ini adalah susah Nah ini adalah tiga bahan yang akan kita coba uji hari ini Nah setelah bahannya dalam bentuk larutannya Sudah kita tempatkan dalam tabung reaksi seperti ini Maka kita akan masukkan air garamnya Yang pertama kita masukkan Ini perling A-nya dulu Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah kita beri perling A Semua kita beri perling A dengan jumlah yang sama Kemudian cuka ya Kita tambahkan juga sama Kemudian kita tambahkan yang kedua adalah Femling B Nah ini dari J sudah diberikan Kemudian yang lain kita tambahkan ke tinggi Nah ini kita tambahkan ke tinggi Nah ini kita tambahkan ke tinggi Sekarang ke air yang sudah kita panaskan Nah ini kita panaskan Kita kosong dulu ya Kita kosong Ini juga bisa gula ya tadi Kita kosong dulu Kemudian kita taruh di Kemanas ya Ini garam ya Nah Ini juga gula Dan ini ada garam-garam Kita lihat kita tunggu sedentar Sampai ada perubahan warna Nah Sambil menunggu Sambil menunggu ini Terjadi perubahan warna Maka kita coba untuk Beralih ke percobaan yang lain Disini kita lihat Sudah kita persiapkan Kita akan menguji ambilan Nah Uji ambilan kita gunakan alatnya Nah Ini adalah Salam petri Kemudian sudah ikutempatkan disini Bahan-bahannya Ada nasi Tepung peribu Kemudian ada gula Ini tabu Kemudian susu Sudah ada beberapa bahan yang ikutempatkan disini Kemudian kita pakai Larutan lube Sebagai reagennya Ini adalah Uji Ambil Nah Uji Ini hanya kita teteskan saja Tidak perlu dipanaskan Kita teteskan pada bahan-bahan yang ada disini Sekarang kita bisa lihat perubahannya Tolong diperhatikan Silahkan coba agak Diperhatikan agak dekat ya Kita lihat disini Tepung terigu Tadi yang warna Cairan lugelnya Ini kan tadi Ibu ingatkan sekali lagi Ini adalah Uji amil Jadi kalau Kita lihat nanti perubahannya Yang mengandung amil Adalah yang berubah warnanya Menjadi biru kehitaman Ini larutan lugelnya seperti ini ya Berwarna coklat Nah sekarang kita perhatikan Setelah kita teteskan Untuk tepung terigu Ini langsung berwarna biru hitam Biru kehitaman Nasi kita teteskan juga langsung berubah menjadi biru kehitaman Kemudian disini ada gula Gula ternyata setelah kita tetesi Berwarna coklat saja Jadi seperti warna cairan lugelnya Kemudian tahu juga sama Hanya berwarna kecoklatan Atau kekuningan Nah untuk susu disini ada Berwarna hitamnya Ada warna hitamnya Nah dengan demikian Kita bisa simpulkan bahwa Untuk uji amil Maka yang mengandung amil Adalah Sini ya Tepuk terigu Kemudian nasi Dan juga ada pada Susu Jadi ini ada Tepuk Ada zat amil Sampai disini Jelas ya Sekarang kita kembali ke hasil dari Kecobaan tadi Nah disini Sekali ya Untuk cairan glukosa Untuk glukosa ya Ini biru Ini dari biru berubah menjadi Kekuning-kuningan ya Kekuningan Ini sudah terlalu lama ya Sepertinya ya Ini sudah menjadi kekuning-kuningan Tapi sebenarnya harusnya lebih jernih ya Kemudian ini yang Ini tetep biru ya Yang garam Di bawah itu hanya ada Ininya saja Apa namanya Endapannya Sudah terlalu lama ini Dan ini yang cuka Yang cuka itu menjadi sangat coklat Coklat sekali Yang ini masih ada Ada kekuningan sampai merah betak Jadi ini adalah yang tadi gula ya Yang kita lakukan Percobaan Nah Ini adalah hasilnya ya Kita melakukan bersama-sama Nah sampai disini Ada pertanyaan Sebelum kita lanjut Ke percobaan berikutnya Sampai disini dulu ya Kita nanti lanjut Ke percobaan berikutnya Ya kita lanjut Ke percobaan yang berikutnya ya Sekarang adalah Uji protein Tadi kita sudah Mencoba untuk Menguji glukosa Yang pertama Kemudian yang kedua Tadi kita sudah Melakukan uji amila Maka sekarang Kita lanjutkan dengan Uji protein Nah untuk uji protein Disini Kita gunakan Alatnya adalah Ada Ini adalah Belas kimia yang Mencil ya Untuk sebagai tempat Lautan yang akan kita gunakan Sebagai reakimnya Kemudian reakim yang kita gunakan Adalah Biuret Ini adalah reakimnya Biuret Kemudian Kita gunakan juga Cowan petri Yang kita gunakan Untuk menempatkan Bahan makanan Bahan makanan yang kita gunakan Atau kita coba Ada beberapa macam Disini Ini ada Susu Kemudian Tahu Lalu ada Gula Kemudian disini Ada tepung terigu Ada garam Kemudian ada Putih telur Jadi ada Enam macamnya Yang akan kita coba Sekarang kita Mulai Kita gunakan Lipet Untuk Mengambil Reakimnya Kemudian Kita teteskan Ke masing-masing Bahan tadi Ini pada Tahu Pada Susu Gula Kemudian Tepung terigu Kemudian Putih telur Kemudian Garam Nah Sekarang kita lihat Perubahannya Kita lihat Perubahannya Nah Diperhatikan Baik-baik Disini Kalau kita lihat Disini Maka Sudah kelihatan Ini kan warnanya Biru Reagennya Jadi yang tetap Biru Berarti Tidak Mengandung Protein Nah Yang terlihat Berubah warna Disini Ini Coba kita lihat Kita perhatikan Ini ada putih telur Putih telur Itu berubah warna Menjadi ungu Keunguan Berarti Ini putih telur Itu mengandung Protein Garam Itu berwarna biru Jadi tidak Mengandung protein Tepung terigu Tepung terigu Juga tetap Biru Jadi tidak Mengandung protein Gula Tetap Biru Artinya Tidak mengandung protein Susu Ini disini Susu Harusnya Susu itu Ada proteinnya Kalau kita lihat Disini Susu Nah Mungkin Tercampur Dengan Warna Dari susunya Yang kekuning-kuningan Coba kita tambahkan Lagi Untuk tahu Juga Biar terlihat Lebih Jelas Coba Kita tunggu sebentar Apakah ada Perubahan warna Nah Biasanya Dalam kemasan Susu Disitu Dicantumkan Warna Maaf Dicantumkan Ada kandungan Proteinnya Pasti Kita tahu Bahwa susu Itu adalah Produk yang Mengandung Protein Kemudian Tahu Itu berasal Dari Sari kedelai Bici-bici Itu mengandung Protein Nah Kita perhatikan Disini Coba kita Tekan Supaya Lebih Jelas Dari sini Sudah Terlihat Kita bandingkan Ini yang tadi Ini putih telur Putih telur Benar-benar Berwarna Ungu Ini sudah Ada sedikit Dibandingkan Dengan yang gula Ini sedikit Lebih ungu Ini juga Sedikit Lebih ungu Artinya Bahan ini Ini juga Perlu waktu Untuk bereaksi Jadi Sebaiknya Memang Ditunggu sebentar Supaya Benar-benar Terjadi Reaksi Dengan Reagennya Sehingga Nanti akan Terlihat Kandungan Proteinnya Nah Kalau kita Lihat Disini Ini sudah Agak Lama Perhatikan Disini Jadi Sudah ada Warna sedikit Keunguan Dibanding Dengan Yang Gula Yang ini Biru Jernih Artinya Apa Meskipun Tidak Sebanyak Putih Telur Maka Bahan Ini Juga Mengandung Protein Berikutnya Kita Lanjutkan Dengan Percobaan Yang Berikutnya Kita Tinggirkan Lebih Dahulu Kita Siksikan Nah Sekarang Kita Masuk Ke Percobaan Yang Berikutnya Yaitu Uji Lemak Uji Lemak Yang Sederhana Yang Sederhana Ini Hanya Menggunakan Kertas HVS Saji Atau Kertas Minyak Bisa Kertas Buram Atau Kertas Koran Juga Bisa Jadi Kalian Bisa Mencari Alternatif Yang Lain Jangan Hanya Terpatu Dengan Apa Yang Ada Di Sini Atau Yang Dibu Lakukan Kalian Coba Expor Cari Hal Yang Lain Tapi Kertas Yang Biasa Digunakan Adalah Kertas Buram Kemudian Kertas HVS Bisa Kertas Minyak Bisa Nah Ini Kita Coba Dengan Bahan Bahan Yang Sudah Siapkan Disini Ada Gula Disini Kemudian Ada Susu Ada Mentega Kemudian Ada Kacang Caranya Bagaimana Hanya Digosokkan Saja Dioleskan Digosokkan Apa Nanti Yang Terlihat Kalau Memang Bahan Itu Mengandung Lemak Nanti Akan Terlihat Menjadi Transparan Atau Ada Noda Minyak Kita Coba Disini Lihat Untuk Susu Susu Harusnya Ada Lemak Susunya Sudah Agak Lama Nah Kita Gosokkan Disini Kemudian Kalau Untuk Ini Mentega Ini Tidak Perlu Kita Gosok Sudah Ada Noda Nodanya Nah Berikutnya Sekarang Yang Ini Gelap Dulu Sekarang Kita Gosokkan Di Kertas Ini Kita Coba Buka Dulu Supaya Langsung Berkesentuan Dengan Biji Kacang Dikosokkan Saja Pelan Pelan Tidak Perlu Tergesa Gesa Sudah Ada Sedikit Noda Noda Disini Nah Nah Ini Ada Sedikit Noda Kemudian Disini Coba Kita Lihat Singkirkan Dulu Oh Tidak Terlihat Noda Sudah Agak Lama Caranya Hanya Seperti Itu Saja Jadi Hanya Digosokkan Ke Kertas Nah Disini Untuk Gula Kita Lihat Tidak Ada Noda Di Kertas Setelah Kita Gosok Untuk Mentega Itu Nodanya Jelas Sekali Kemudian Untuk Kacang Tanah Ini Ada Sedikit Noda Ada Sedikit Nodanya Nah Untuk Susu Susu Kan Kita Tahu Memandung Lemah Tapi Disini Kita Lihat Dulu Kalian Adanya Noda Lemah Ini Kita Tunggu Beberapa Saat Lagi Nah Seperti Ini Caranya Untuk Mengetahui Apakah Suatu Bahan Makanan Mengandung Lemah Jadi Kalian Bisa Lakukan Ini Di Rumah Dengan Alat Yang Ada Bahan Yang Ada Di Rumah Nanti Coba Kalian Cari Apa Yang Bisa Kita Uji Dengan Bahan Bahan Yang Ada Di Rumah Berikutnya Kita Lanjut Ke Percobaan Yang Ke Empat Ini Kita Kita Lakukan Uji Vitamin C Kita Lakukan Uji Vitamin C Nah Disini Ada Dua Bahan Yang Ibu Siapkan Ada Dua Bahan Ada Uji Vitamin C Disini Kita Kita Coba Ini Ada Larutan Gula Yang Tadi Sudah Siapkan Larutan Gula Kemudian Ini Ada Sari Jeruk Sari Jeruk Lemon Disini Kemudian Kita Pakai Satu Lagi Air Kita Pakai Air Disini Sari Sari Jadi Ada Tiga Bahan Tadi Dengan Air Kemudian Gula Dan Sari Jeruk Sekarang Ketiganya Kita Teteskan Cairan Betadine Kalian Tahu Betadine Itu Cairan Antiseptik Antiseptik Jadi Semacam Pembunuh Bagi Bakteri Atau Kuman Kuman Antiseptik Ini Kita Teteskan Pada Bahan Bahan Tadi Yang Pertama Tadi Adalah Apa Ini Cairan Gula Kita Teteskan Satu Tetes Saja Kemudian Ke Air Jeruk Kita Teteskan Satu Saja Juga Kemudian Ke Air Putih Kita Teteskan Satu Juga Setelah Kita Teteskan Maka Kita Coba Aduk Ya Cairan Kemudian Kita Cuci Dulu Kemudian Kita Aduk Saja Dicuci Dulu Ya Kalau Untuk Bahan Yang Berikutnya Ini Kita Aduk Kemudian Yang Terakhir Kita Aduk Nah Terlihat Sekali Perubahannya Ya Pada Cairan Gula Ternyata Betadine Masih Tetap Terlihat Warna Coklat Betadine Masih Ada Pada Air Ini Masih Terlihat Juga Warna Coklat Tapi Kita Lihat Pada Sari Lemon Sari Dari Jeruk Lemon Warna Betadine Hilang Kembali Ke Warna Jeruk Lagi Seperti Semula Nah Ini Artinya Vitamin C Itu Ada Di Dalam Sari Lemon Tadi Atau Air Jeruk Lemon Tadi Cukup Besar Kandungannya Sehingga Bisa Menetralkan Racun Atau Betadine Seolah Menetralkan Racun Atau Menyamarkan Racun Atau Menyimpan Mengikat Racun Itu Ini Adalah Vitamin C Cukup Tinggi Berarti Di Kenapa Karena Vitamin C Itu Sebagai Anti Oksidan Bisa Berfungsi Sebagai Anti Melindungi Tubuh Kita Dari Infeksi Dari Kuluhan Penyakit Bisa Melindungi Dari Beberapa Jenis Infeksi Tertentuk Nah Jadi Inilah Cara Untuk Memuji Apakah Suatu Bahan Itu Mengandung Vitamin C Kalian Hanya Bisa Dengan Menggunakan Vitamin Saja Yang ada Di Rumah Nah Dengan Beberapa Percobaan Ini Tadi Kalian Bisa Mencoba Di Rumah Pilih Satu Di Antara Dua Percobaan Ini Uji Lemak Atau Uji Vitamin C Kalian Boleh Mencoba Di Rumah Uji Lemak Atau Uji Vitamin C Pilih Salah Satu Saja Kalau Percobaan Yang Lain Karena Harus Menggunakan Reagen Jadi Mungkin Tidak Tersedia Di Rumah Maka Kalian Pilih Saja Salah Satu Dari Dua Percobaan Saja Yaitu Uji Lemak Atau Uji Vitamin C Bisa Dipahami Ya Nah Ini Dicoba Silahkan Kemudian Buat Laporannya Seperti Biasa Dan Kirimkan Ke Ibu Atau Ke Guru Kelas Kalian Masing Kalau Ada Pertanyaan Atau Belum Faham Kalian Bisa Tuliskan Di Kolom Komentar Sampai Disini Dulu Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh